Hai hari ini kita hari ini tidak kita tidak membahas bonsai ya tidak membahas bonsai tidak melintir-melintir bonsai hari ini kita akan membahas ornamen dari bonsai apa itu pilar pilar jadi Hai mungkin di tempat lain ya mungkin tempat lain pilar itu banyak dijual ya kayak di daerah Jawa Bali khususnya Jawa lah tapi kalau di tempat kami di Samarinda ini pilar itu masih hanya sedikit ya ada yang bikin tapi tidak untuk dijual hanya untuk dipakai sendiri nah disini saya lebih tertarik menggunakan pilar itu dari Hai barang-barang yang sudah lama tak terpakai ya seperti ini Hai seperti ini ya lesung ya dari kayu ulin ini sudah langka ya sahabat-sahabat ini sudah langka ya kayu ulin ini Hai ini mungkin umurnya sudah 80 lebih ya kita lihat dari karakternya jadi saya punya tiga arisnya lesung ya nah kalau ini kayu ulin juga tapi dari pohonnya kalau kita taruh di atas ini pasti lebih cantik ya akan menambah estetika dari bonsai kita jadi Hai kalau lesung ini lesung ini sudah langka sekarang ya sahabat mainnya lesung ini sudah langka ya sekarang karena dulu digunakan untuk menumbuk kopi atau menumbuk beras lebih detail ya seperti ini ini sudah tua sekali ya ini sudah tua ini lebih mungkin lebih dari 80 tahun ini ya jadi karakternya kayu ulin itu kuat sekali ya kuat sekali karakter kalau kayu ulin itu kalau dalam air dia bisa bertahan bagi-bagi itu pula di luar Hai seperti ini lesung juga ini sudah tembus ya lesung sudah tembus Hai sakin lamanya digunakan orang-orang dahulu ya jadi lesung ini biasanya tempatnya itu di belakang rumah nah di belakang rumah terus sering bersih-bersih atau bakar-bakar sampah kadang-kadang ikut terbakar karena keberadaannya ini sudah digantikan dengan mesin giling ya seperti mesin giling kopi atau mesin giling padi ya kalau dahulu orang tidak ada ngiling padi itu ya ditumpuk seperti ini menggunakan alat ini ini sudah lama sekali ini saya punya tiga ini koleksi saya Hai Hai beradaannya jadi waktu di belakang rumah itu begitu mereka bakar-bakar sampah ini juga ikut terbakar jadi sekarang itu agak susah untuk mendapatkan ini padahal nilainya nilai estetika dan sejarahnya ini tinggi sekali Hai seperti ini yang saya dapatkan dari teman katanya dahulu Hai untuk bapaknya menumbuk kopi ya dulu ini bayangkan itu sampai jebol gitu betul-betul lama kayu ini digunakan mungkin di daerah lain juga punya alat seperti ini tapi tidak sekeras kayu ulin ini ya kayu ulin ini berkarakter ya kalau sudah tua dia seperti ini bergurat-gurat ini keras kali ini keras kali Hai seperti ini ini keras kali ini sahabat Hai ini nanti akan saya gunakan sebagai pilar ya pilar bonsai saya saya akan taruh di sini bonsainya ini akan menambah kesan ya kesan eksotisnya ya iya dia selain bonsainya indah ditambah dengan tempat duduknya yang bagus ya kalau pilar kan set bentuknya sama ya kalau ini tidak beda-beda seperti ini dengan ini dengan ini beda terus dia meter lubangnya juga beda Hai ini tua sekali ini sampai jebol gitu Hai ini karena hujan kena panas hujan panas hujan panas ya seperti gini seperti ini karakternya Hai ini saya tiga yang punya seperti ini teman-teman tuh ini akan saya rawat nanti ya saya tidak akan Hai ini sudah ada yang naksir ya ada sudah tiga orang yang naksir ya tanya mau dijual Kak saya tidak mau jual soalnya susah untuk mendapatkan barang ini susah sekarang sudah kena sudah anda ada lagi ya Hai dulu kata teman-teman ada juga yang lubangnya dua tapi mungkin sudah terbakar ya oke lain daerah lain juga ya anunya ya eh apa namanya nih nilai seninya ya mungkin di tempat teman-teman bisa bikin pilar yang berukir-ukir ya kalau yang berukir-ukir kita bisa bikin atau pesan kalau ini susah kita enggak bisa pesan lagi karena Hai barangnya sudah Hai limited edition ya begitulah kira-kira Hai Oke sahabat saya kira cukup ya informasi dari saya mengenai sejarah kayu ulinnya lesung kayu ulinnya hai hai oke eh eh bagaimana pendapat teman-teman kalau ini digunakan untuk pilar nanti silahkan tulis di kolom komentar ya oke thank you for watching see you next my video hai oke